Hai di video ini sesuai judul video di depannya saya merevi salah satu mobil yang baru saja datang di versi 1.4 ini cuy yaitu adalah mobil Tokoma Fortuner ya dan ini dia mobilnya kita langsung aja naik karena kita akan melihat dulu untuk mobilnya ini dia Tokoma Fortuner tahun 2012 tipe V bensin tapi ini yang 4x4 jadi ini mungkin salah satu Tokoma Fortuner per mesin bensin yang cukup tertinggi ya varianya ya karena dia 4x4 tuh kalian bisa lihat di sini tipe V dan enggak ada tulisan VVTi nya ya ya pokoknya ini mesin bensin tuh kalian bisa lihat di sebelah kanan sini 2.7 V 4x4 tahun 2012 dan dia ini cukup banyak ya untuk jenis ban bakar yang bisa digunakan dan yang unik di sini adalah menurut saya paling unik adalah kursinya di sini kursinya cuma muat 4 orang doang ya kalau di dunia nyata kayaknya lebih dari empat deh bisa tujuan kasih di belakang yang ini kan ini 7-seater juga ya belinya ya pokoknya begitulah cuy dan untuk detail eksteriornya ini cukup oke ya karena dia paling terakhir untuk saat ini versi 3.4 dan dia sudah ada ininya cuy apa namanya ini mudguard ya atau mudflap apapun itulah dan ada spion tanduknya di sebelah kanan sebelah kiri maksudnya untuk melihat ke samping atau ke depan juga untuk lampu untuk perlampuan dia udah 3d semua ya tuh kalian bisa lihat untuk perlampuan duniawi sudah 3d dan dia sudah dilengkapi dengan sistem fog lamp fog lamp dan juga lampu high beam oke untuk lampu sendnya dia juga ada di sisi spion kanan dan kiri ya seperti itu aja ya untuk detail ekster dan di atas sudah ada ini ternyata sudah tidak ada ruftnya Oke langsung saja kita tes akselerasi dari nolk 100 dan top speednya ya langsung aja kita celah untuk transmisinya ini otomatis ya cuy ternyata kira manual oke oke ternyata dia top speednya ada di 180 km per jam ini belum saya delete ya limiternya jadi dia nah hanya di 180 kemungkinan kalau udah di delete lebih dari 210 km per jam ya karena tadi 180 masih ada di gigi 3 belum gigi 4 ini saya pindahkan ke D dia baru bisa ke gigi 4 lebih pun 180 masih belum mentok oke untuk handlingnya ya kita belok-belokin ya masih bisa belok walaupun kayaknya dia kayak mau kebalik gitu cuy ya begitulah namanya juga SUV tinggi dengan bongsor juga oke untuk tes selanjutnya kita ke puterbalikan legend ya puterbalikan legend nggak tuh oke kita sudah berada di puterbalian legend ini di depan di penelenggol presiden ya rumah mewah itu oke langsung aja kita ambil jadi dari lajur paling pelan ya dan setelah puterbalik dia masih bisa ke lajur yang paling deket oleh ini trotoar tengah ini membatasnya jadi untuk puterbalikan dia nggak ada masalah walaupun kalian harus sangat pelan ya kalau terlalu kenceng nggak bisa muter nih mobil di pengaturan selanjutnya kita coba untuk masuk ke jalan bergelombang tanah ini teman-teman karena kita akan coba untuk tes offroad ya oke kita masuk kita langsung ke delok kiri aja ke sonor ini di transmisi D dia ternyata cukup agresif ya padahal transmisi Dewa belum saya masukin ke S oke kita coba ke situ aja karena itu kayaknya tanjakan sangat menantang dan licin oke kita masukin ke gigi D dulu apakah bisa dia uh oke durang kurang membentuk kurang jawabannya kurang jauh-jauh harus ancang-ancang dari belakang dari belakang mundur 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 dulu sampai sini oke sip oke nge-nge-nge-nge-nge gaspol Pak Oke bisa ternyata ya jadi harus dari jauh ya harus kenceng dulu untuk offroad sih nggak ada masalah ya karena ini ground clear yang cukup tinggi Oh ya tadi aku belum ngasih tahu teman-teman kalau mobil ini bisa kalian beli di harga 200 sat juta ya untuk dealernya ada di dealership sumber jaya Bekasi atau di mobil 77 Semarang gitu ya untuk offroad sepertinya gak ada masalah karena ini yang varian 4x4 juga jadi tidak ada problem walaupun ini transisi masih jadi tidak ya belum saya masukin komodo S itu masih sangat enteng bahkan banyakpun bawaan standar ya dari pabriknya Oke langsung aja kita ke pengetesan yang selanjutnya kali ya cuy ya baik di pengetesan berikutnya ini bukan pengetesan sih ini cuma kayak ngelihat aksesori sahaja yang dimiliki oleh mobil ini pertama dari paling kanan di free gak ada apa-apa untuk member belakangnya dia ada empat jenis pertama seperti ini dia bawa sepeda apa ini sepeda angin ya kemudian yang kedua dia ada seperti ini Bumper Bumper model tiga seperti ini dan Bumper model empat itu seperti ini dia ada pengaitnya ada seperti untuk bawa towing gitu dan kita beralih ke stiker stiker gak ada di atap dia ada enam jenis lumayan banyak untuk yang pertama dia apa nih apa ini bedanya nih Oh bedanya ada disini temen-temen ternyata tuh kalian lihat sepiannya jadi warna hitam ya hitam legam gitu hitam legam dan untuk model kedua ini dia ada talang airnya ya kanan kiri tentunya dan untuk atap tiga dia ada penambahan dan roof railnya untuk yang bagian belintang ini atap empat dia bawa barang dengan tutup terpal berwarna biru begitu juga untuk atap lima ini dia lebih tinggi bawa kerdus-kerdus ini kerdus legend yang indomie mungkin dan untuk yang atap ke enam dia bawa seperti selancar ya surfing ya begitu untuk atapnya dan untuk Bumper depannya dia ada enam jenis juga ada banyak untuk pertama seperti ini di bagian kap mesin untuk yang Bumper dua ada di bagian kanan kiri ya di vendor depan untuk yang Bumper depan tiga seperti ini ini seperti apa ini kebutuh fruto fruto ya nggak tahu ini apa namanya lupa coba tulis kolom di komentar di kolom komentar yaitulah buat untuk yang Bumper empat seperti ini Bumper lima seperti ini dan Bumper terakhir Bumper enam seperti ini ya seperti itu dan udah sih nggak ada yang lain ini klakson tentu aja ada ya Oke kita langsung aja ke tes berikut Oke di pengatasan berikutnya kita akan coba taklukkan tanjakan yang ada di depan ini ini di daerah puncak kalian semua pasti udah tahu ya langsung aja kita jalan teman-teman nanti kita akan berhenti di tengah-tengah mungkin di sini saja tidak apa-apa ya kita langsung aja transmisi D tetep langsung gas jalan Oke enggak ada masalah tentu aja karena ini 4x4 ya tetapi ini varian benzin ya masih bisa gitu oke dia bisa melewati tanjakan ini dengan mudah Oke John dan kita sudah berada di penghujung video jadi begitu aja untuk review saya ya mengenai mobil Tokoma Fortuner tipe V bensin 4x4 tahun 2012 ini teman-teman ya sekali lagi kalian bisa membeli mobil ini di dealership sumber jaya di Bekasi atau di mobil 77 yang ada di kota Semarang untuk harganya dia ada di 200an juta ya nanti saya kasih screenshotnya nah seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!